Banyak pihak tidak mengira Adeko Marudin memutuskan mundur dari pencalonan Ketua Umum Partai Golkar. Ya, padahal Akom memperoleh suara cukup tinggi, membayangi Setia Novanto, yakni di atas 30 persen. Adeko Marudin memilih untuk mundur dari pencalonan meski hanya terpaut 54 suara dari yang diperoleh Setia Novanto. Keputusan Akom memang cukup mengejutkan. Ketika Akom menyampaikan keputusan itu, suasana Munastro pun kembali tidak kondusif. Ketua DPR tersebut mengaku dirinya ingin demokrasi benar-benar diwujudkan di Munas kali ini. Ia memilih bersikap legowo, mundur dari pencalonan, dan menyatakan siap mendukung kepemimpinan Setia Novanto. Ia mengaku tak terpikir sebelumnya untuk mundur kalau Setia Novanto masuk keputaran kedua. Namun Akom enggan menjawab isu yang berkembang bahwa ia sudah merancang kemundurannya jika memang lolos di tahap kedua bertanding dengan Setia Novanto. Selamat menikmati.